Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Udibi pembacaan Alkitab hari ini terampil dari Zakaria Pasal yang ketiga. Zakaria Pasal yang ketiga. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau lah iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ada pun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua, ia berkata, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, Taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutujukan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata tujuh. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arak. Ayat Masa Lendungan hari ini terambil dari Zakaria pasal yang ketiga ayat yang keempat. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Judul Renungan kali ini, siapa yang Anda kenakan, ditulis oleh Mike Whitmer. Sabato Dibi, tim nasional bola basket Putri Argentina, datang ke pertandingan dengan mengenakan seragam yang salah. Kaos basket mereka yang berwarna biru gelap, sangat mirip dengan kaos biru tua yang dikenakan tim Kolumbia. Dan sebagai tim tamu, seharusnya mereka mengenakan kaos berwarna putih. Karena tidak punya waktu untuk mencari kaos pengganti, mereka terpaksa dicoret dari pertandingan itu. Untuk pertandingan mendatang tim Argentina itu pasti tidak akan lalai, memeriksa ulang kaos yang harus mereka kenakan. Pada zaman Nabi Zakaria, Allah memberinya penglihatan yang menunjukkan bagaimana Imam besar Yosua berdiri di hadapan Allah dengan mengenakan pakaian yang kotor. Iblis bermencemooh dan mendakwanya. Ia tidak pantas melayani, habis sudah. Namun, ternyata masih ada waktu untuk berubah. Allah menghardik Iblis dan memerintahkan malaikatnya untuk mengganti pakaian Yosua yang kotor. Malaikat itu berkata kepada Yosua, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kita datang ke dunia ini dengan mengenakan noda dosa Adam, yang kemudian kita tutupi dengan dosa kita. Apabila kita tetap mengenakan kokotoran itu, kita pasti akan kalah dalam pertandingan hidup ini. Namun, jika kita membenci dosa kita dan kemudian berpaling kepada Yesus, dia akan mengenakan diri kita dan kebenarannya pada seluruh diri kita. Inilah saatnya untuk memeriksa diri kita. Siapa yang sedang kita kenakan? Baik terakhir kidung berjudul Batu Karang yang kukuh menggambarkan bagaimana kita memperoleh kemenangan kita. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap kepadamu, mengenakan jubah putih. Ya, jubah kebenaranmu. Kidung puji-pujian Kristen nomor 389 Sahabat Odibi, siapa yang Anda kenakan? Apakah Anda mengandalkan kebaikan Anda atau kebenaran Yesus? Manakah yang Anda ingin Allah dan orang lain kenali? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membuka jalan untuk pengampunan dosaku dan menyelubungiku dengan kebenaran. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati